Warga di jalan ke Hawahid Hashim, Kelurahan Lima Ulu, tepatnya di Lorong Terusan 1 dikejutkan dengan adanya bayi yang memiliki kelainan perkembangan organ seksual. Bayi berumur 10 bulan yang diberi nama Elgio Pratama, anak pertama pasangan Elim, dan yoga ini memiliki kelamin ganda. Ayah bayi bekerja sebagai guru, dan ibunya merupakan ibu rumah tangga, keseharian orang tua bayi tinggal menumpang di rumah sang kakek yang sangat sederhana. Ditemui di kediamannya Lorong Terusan Kelurahan Lima Ulu Palembang, ibu bayi Elim Triutami menjelaskan jika anaknya menderita kelainan langkah, yaitu hipospadia, atau kelainan organ viral. Menurut Elim, anaknya menderita kelainan hipospadia sejak lahir dan kini telah berusia 10 bulan. Hipospadia adalah suatu kondisi ketika lubang kencing penis adalah pada bagian bawah dan bukan di ujung. Hipospadia adalah kondisi bawaan relatif jarang ketika lubang kencing penis adalah bagian bawah organ kondisi ini lebih sering terjadi pada bayi dengan riwayat keluarga. Hipospadia Elim juga menjelaskan jika setiap kali ingin membuang air kecil, anaknya selalu kesakitan, hingga nafsu makan berkurang dan berat badan menurun. Orang tua bayi, kini membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk penangan kelainan yang dialami oleh anaknya. Untuk operasi tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara pihak keluarga tidak memiliki kartu BPJS dan KIS, sehingga untuk berobat hanya mengandalkan biaya pribadi dan bantuan dari keluarga saja. Sudah, sejak kapan kita tahu bahwa anak kita punya dua kelamin? Dari lahir? Itu, gimana itu tanda-tanda ya? Pas begitu aku di ruang seser, disambut dari ruang operasi tuh, dokter ngomong ini ada kelainan gertanya di jenis kelamin ini. Kemungkinan bakal mau dioperasi, gitu ya. Kelainan gimana itu? Jadi, dia nepak kan sebenarnya anak laki, tapi cara buang air kecilnya itu perempuannya. Tapi dokter bilang itu, itu sepatnya. Penyakitnya. Penyakitnya, gitu. Jadi kalau buang air kecilnya? Dari yang cara perempuan tadi, ke dalam. Jadi kalau itu ada sakit nggak dia misalnya buang kecil? Sakit. Jadi sebelum buang air kecil dengan buang air yang sesudah dan sebelum itu pasti dia bengkak dengan nangis. Sakit. Gitu ya? Iya. Ini sampai dari lahir sudah ketahunan, sampai sekarang baru belum ini? Iya, belum ada operasi. Belum ada operasi? Kenapa mbak? Karena kita belum punya hamlet PJS tadi kan? Kalau biaya operasi kan lumayan kan pak? Sehari-hari beropet di rumah sakitnya. Itu sehari-hari. Apa yang dianjurkan oleh pihak rumah seksual? Dianjurkan buat operasi. Maksudnya operasi gitu? Iya. Karena wajib kan. Kasian karena kamu nggak dioperasi. Nanti dikatain kayak wanita, wanita, waria. Gitu ya? Jadi kita nggak ada BPJS ya? Nggak ada BPJS? Iya. Ini gini, harapan kita apa nih mbak? Ini kan kita kan tidak ada biaya gitu. Harapan kita dengan pemerintah apa nih? Ya harapan saya biar semua pemerintah yang kelembang bantuan saya kan. Dengan dikeluarin BPJS, bantuan buat operasi bermuda kan. Karena kalau buat dana kan memahim pak, kita belum ada. Ya sedangkan saya aja pengangguran kan. Ini aja mempengaruhi rumah. Dua orang rumah kan. Bu, katanya kita kena tipu ya buat BPJS? Iya pak, benar. Kena tipu. Kira-kira tadi, dia mengatasi namakan BPJS. Kira-kira tadi memang BPJS. Iya, karena aku tadi dengan komusnya di Buyan, pak eh. Karena aku pikirkan, ya penuhnya udah arti yang aku bisa berobat, BPJS itu lah. Aku nggak tahu, aku kena triku. Berapa kena biaya bayang? 500. Keluarga bayi mengharapkan adanya belum ada bantuan uluran tangan dari pemerintah untuk berobat anaknya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, PBTV mengabarkan. Halo guys! Tau nggak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih guys, sekarang isi token listriknya bisa dari 5 ribu doang lho. Cuma PLN Mobile yang bisa. Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Nah, buat kamu yang pengen internetan anti-lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih guys. Kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan. Kirim kode referral sebanyak-banyaknya, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga lho. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile.